Hai guys, balik lagi ke channel aku Andri Jadi hari ini tuh aku pengen nyoba Masang LX Extension sendiri Di rumah, jadi aku udah beberapa kali Pake LX Extension gitu Tapi selalu dipasangin sama orang Dan sekarang aku pengen nyobain masang sendiri Dan sebelum aku gunain LX ini Aku tuh udah searching-searching gitu Di Youtube, karena di video ini Aku perdana pasang LX sendiri Nanti kalo emang ada yang salah dari cara aku pasang Kalian boleh banget koreksi ya guys Jadi nama brand LX Extension Yang bakalan aku pake itu yaitu Produk dari Jolipro Dalam satu box ini tuh udah lengkap gitu Udah ada LX Extension Ada lemnya juga Kita juga dapet pincet Ini pincetnya tuh mewah banget Aku suka, kita dapet kayak jarum Buat buka lemnya gitu Kemudian sama tisunya Selain aku check out satu paket LX Extensionnya ini Aku juga check out Botanical Lash Shampoo Jadi ini tuh shampoo Gunanya tuh buat ngebersihin LX Extension yang udah kepasang di bulu mata kita Nanti bakalan aku jelasin lebih detailnya lagi Karena aku mau ngejelasin produk ini dulu Nah sebelum aku cobain Aku mau ngejelasin Ini yang aku pake di kode F3 Jadi mereka tuh memiliki banyak banget kode Kalo gak salah ada sekitaran berapa ya Aku lupa Pokoknya lumayan banyak Jadi buat kalian yang suka LX Extension yang lebih panjang Modelnya tuh banyak banget Jadi kalian bisa pilih Dan kalian udah bisa dapet satu paketnya gini temen-temen Dan untuk packagingnya aku suka Karena dia tuh keliatan premium gitu Kalian tau kan packaging LX Extension yang sering kalian temuin Kayak gimana Ini tuh menurut aku dia lebih niat gitu Dan kesannya lebih mewah dan premium gitu guys So tanpa buang-buang waktu yang lebih lama lagi Mari kita try Oke disini aku ngikat rambut aku dulu Biar gak menghalangi gitu Pada saat aku nyobain Si LX Extension-nya ini So mending kita cobain sekarang aja ya Oke sebelum kita lanjut Aku mau nunjukin dulu Seperti apa bulu mata aku Sebelum menggunakan LX Extension Nah biar aku lebih gampang juga Makenya Aku udah nyiapin Cernin Oke disini aku udah pegang lemnya Jadi yang pertama aku lakuin itu Aku harus ngebuka seal dari lemnya ini Tadi kita udah disiapin kayak jarum juga gitu Biar lebih gampang bukanya Lanjut siapin pinsetnya Nah disini aku bakalan milih yang mana aja Yang bakalan aku pasang di bulu mata aku Tapi aku bakalan mulai dari ujung mata gitu Tuang lem satu tetes ke wadah gitu Nah disini aku udah ngambil satu helai bulu matanya Nah ini kita langsung aja Jadi sebelumnya ini aku udah kasih lem gitu Di ujung bulu mata palsu aku Dan kayak gini aku cara masangnya Aku sapuin dulu dikit gitu ke bulu mata Kemudian aku tempelin Tapi ini gak kena kulit ya guys Jangan sampe kena kulit kalian Pokok kalian tempelinnya ke ujung bulu mata aja Sampai dia benar-benar kering Nah ini kan lemnya udah kering Aku dorong-dorong dikit gitu ke atas Biar bulu matanya jadi lebih lentik Soalnya bulu mata aku tuh turun gitu guys Jadi agak susah buat dipasangin eyelash Nah karena udah bagus Aku lanjut ke pemasangan eyelash kedua Ini tuh tetacernya sama aja Cuman disini aku gak terlalu mepetin gitu Ke bulu mata palsu aku yang pertama Soalnya dia biar keliatan lebih natural gitu hasilnya Kayak gini nih Nah untuk pemasangan berikutnya itu Caranya tetap sama Pokoknya kalian lakuin aja Sesuai dengan step pertama gitu Dan kalian kerjain sampai benar-benar Kelar nutupin bulu mata kalian Hai guys aku balik lagi Jadi kalian bisa liat hasilnya Nah ini tuh sebenernya Yang sebelah kanan ini beda Ukurannya sama yang kiri Kalau yang kanan ini aku pake semua ukuran Dari yang satu sampai yang terpanjang Kalian bisa liat kayak gini Terus yang ini enggak nih Ini aku pakenya dua aja Yang nomor satu sama nomor dua Pokoknya dari atas gitu Nah kayak gini Jadi ini jatuhnya kayak natural gitu loh Aku lebih suka yang ini Karena dia jatuhnya lebih natural Ketimbang yang panjang ini Kalau ini dia juga gak terlalu mepet gitu Jadi keliatannya natural banget nih Diginiin aja tuh Aku masih keliatan kayak bulu mata asli Jadi lucu gitu loh Dan ini aku mau remove dulu Terus aku ganti Aku bakalan nunjukin ke kalian Cara aku masangnya tuh kayak gimana Tapi aku bakalan aku percepat ya Biar gak makan waktu yang lumayan lama Jadi yang sebelah sini tuh udah kelar Aku remove tuh Ini udah aku pasangin lagi tadi Aku lupa ngerekam Dan sekarang aku mau Masang lagi lanjutin gitu maksudnya Hai guys aku balik lagi Dan aku udah kelar pasang LS extensionnya Kalian bisa liat Hasilnya kayak gimana Ini aku suka banget Kalian bisa liat hasilnya Ini keliatan Gimana ya ngomongnya Natural gak sih tuh Cakep banget Aku suka Bentar aku deketin Gimana sih Biar lebih terang Tuh kalian bisa liat Hasilnya Jadi dia ini tuh gak medok gitu loh Ini keliatan gak pake LS extension Kalau aku liat ya Ini natural banget Lanjut aku mau ngebahas si Botanica Lash Shampoo ini Seperti yang aku bilang Packagingnya tuh cakep banget Dan sebelum kita review lebih detail Disini aku menunjukin isinya apa aja Dan bagaimana caranya aku aplikasiin produk ini Jadi di dalam box ini Kita udah dapet Botanica Lash Shampoo nya Dan juga brush nya gitu Brush nya ini nanti digunain buat ngebersihin Bulu mata kita yang kotor gitu guys Hai semuanya Jadi aku bakalan ngejelasin Gimana caranya aku gunain si Botanica Lash Shampoo nya ini ya Nah pertama disini aku udah nyiapin brush nya gitu Dan cara aplikasinya tuh gampang banget Kita kocok terlebih dahulu Kemudian kita Apply di bagian bulu mata gitu Kayak gini Dan langsung aja kita Kayak shampoo-shampooin gitu Pake brush nya ini Disclaimer Jadi aku gunain Botanica Lash Shampoo nya ini tuh Keesokan harinya Jadi LX Extension aku disini tuh udah bener-bener kering Nah biar gak makan waktu banyak Aku mau ngejelasin sedikit Jadi kenapa kalian wajib banget Pake Lash Shampoo gitu Itu gunanya biar ngebersihin Bulung-bulu mata kalian gitu loh guys Jujur sebelum pake ini Aku tuh ngerasa kesulitan buat bersihinnya Apalagi pas mandi pagi Dan rasanya tuh kayak Kita masih belekan gitu loh Ini pengalaman aku ya Dan semenjak pake si brush nya ini Aku tuh udah gak ngerasain kayak Mataku kotor gitu Jadi bulu matanya tuh lebih ringan Dan bersih gitu Apalagi buat bersihin sisa eyeshadow Yang jatuh di bulu mata kita tuh Gampang banget Jadinya semenjak pake ini Hai guys aku balik lagi Jadi setelah beberapa minggu Aku pake LX Extension Aku balik lagi mau ngasih review Sekemarin itu aku sengaja Nungguin si LX Extension nya ini Cokot semua di bulu mata aku Dan baru tadi pagi banget dia copot Makanya aku baru-baru pengen ngasih review ke kalian Karena aku udah gak sabar banget So yang pertama aku mau nge-review Si LX Extension nya dari Jolie ini Jadi untuk aku pribadi Aku ngerasa kuas banget Pake si produk dari Jolie ini Untuk ketahanan si LX Extension nya ini Mencapai 2 mingguan gitu Dia udah mulai ada copot satu per satu Dan yang lebih aku suka lagi Produk ini itu Hasilnya tuh natural banget Gak medok gitu Terus lenya kuat banget Dan jujur karena aku ini tim hemat Kalo aku udah pake si LX Extension ini Dan udah copot gitu Ternyata Aku masih bisa pake lagi gitu Yang penting lenya tuh gak menggumpal gitu guys Gak cuman dari pandangan aku aja yang bagus Jadi pas aku udah selesai pake LX Extension itu Aku keluar dari rumah Banyak banget yang nanyain Kamu pasang dimana? Pasang dimana? Pasang dimana? Banyak banget yang nanyain gitu Aku gak peras sama sekali Bahkan tante aku sendiri Dia tuh minta dipasangin Pake brand dari Jolie ini Karena emang dia ngeliatnya Hasilnya tuh natural banget guys Temen-temen aku yang ngeliat juga Mereka malah ngira Aku tuh kayak Buka jasa Pasang LX gitu Gara-gara ngeliat LX Extension Yang aku pake ini Jadi emang bagus banget Nah aku mau lanjut Nge-review si Botanica LX Shampoo-nya Jadi kalo kalian pake LX Extension Itu gak Afdol banget sih Kalo kalian gak pake ini juga Pake ini tuh gak perih di mata Ormanya tuh juga gak menyengat gitu Dan ini Teramat sangat ngebantu aku Buat ngebersihin Sisa-sisa kotoran Di bulu mata aku guys Apalagi aku yang dari dulu Dari awal aku pake LX Extension gitu Yang punya permasalahan Kalo abis pake eyeshadow Echidonnya tuh suka jatuh-jatuh gitu Di bulu mata aku Yang biasanya susah banget Buat aku bersihin Semenjak aku pake ini Ngebersihin bulu mata aku tuh Jadi lebih gampang Dan disini Setelah aku searching di Google Yang awalnya Kira si Botanica LX Shampoo ini Cuman buat ngebersihin kotoran Atau debu-debu Yang menempel di bulu mata aku Ternyata fungsi utamanya tuh Bukan itu guys Jadi Botanica LX Shampoo ini Dari kisah khusus Untuk mengurangi Kelebihan minyak Di bulu mata kita Meningkatkan infeksi Dan meningkatkan retensi bulu mata Mendorong siklus bulu mata yang tepat Dan memperkuat bulu mata alami gitu Jadi Botanica LX Shampoo ini Bermanfaat banget Untuk kesehatan bulu mata asli kita guys So Gimana dengan review aku Apakah kalian tertarik Pengen nyobain juga Nah kalo kalian pengen nyobain juga Kalian boleh langsung cek link Yang ada di description box aku Disitu aku udah Taruh link pembeliannya Mungkin cukup sekian tutorial Dan review dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Kalian boleh komen banget Di bulu mata Pengen aku review Produk apalagi Thank you for watching See you in the next next video Bye 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 bye